Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton pas saya mau masuk mau masuk rencananya mau masuk ke sekolahnya belum sempat akhirnya saya langsung masuk ke ditar kegang disuruh ngumpul dia tanyain mau ngapain bro kata ya kemari saya bilang saya mau masuk kemari bang mau sekolah emang dari mana lu dari peo tangkang sebelah kan emang sini lu tahu-tahu dari mana kalau temen saya disini masih nama panggilannya sih anam aslinya harianto panggilannya si botak mungkin masih inget kali kalau mudah-mudahan banget harianto botak hapis lama kita diinterrogasi yang ini saya gabung nongkrong lah itu belum ngambil di formulirnya berarti bang baru kita mau masuk gerbangnya buset kok ini sekolah gede banget ya kan keseh mau masuk ragu-ragu men ragu-ragu saya kan gimana cara masuknya nih kan gerbang tutup itu mau masuk yang 6-7 tuh posisi saya sih pagi Bang jam 6 berarti 6-6 ya pagi kalau nggak salah ya antara jam 9-8 saya dinyampe sana ragu-ragu masuk ada yang narik dipanggil sini-sini sih bro katanya saya pikirkan ada kan namanya botak saya pikir masih nongkrong sana makanya dia nggak ada dia dalam kelas udah lama saya diinterrogasi ditanya-tanya akhirnya akhirnya dia mau niat jahat Bang saya nggak taunya cuman ini doang nanya 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 wah diamatisnya orang seng-seng banget ya kan janya robek-robek ada yang gondrong juga sih sebenarnya ada ada gondrong cuman nggak ini banget sehingga nggak terlalu gondrong banget semi-semi gondrong semi komen dah komen udah nggak lama habis dari situ saya perasaan enggak enak enggak betah izin pamit izin pamit nggak lama dari situ saya pulang lah pulang pulangnya ribet lagi enggak tahu naik mobil apalagi pulangnya saya jalan kaki dari sana dari jembatan Kampung Jawa itu sampai ke Tanah Abang bang saya jalan kaki bang karena nggak tahu mobil bang nggak tahu di urusan orang baru-baru pertama kali kesana pendirian berdua itu temen-temennya dua akhirnya nggak lama-lama saya ngecek-ngecek naik mobil Metro naik mobil Metro P18 eh iya kopaja kopaja P18 kalau nggak salah kopaja Tanah Abang Cipulir masih ada Cipulir sekarang udah nggak tahu itu mobilnya gimana pas nyampe terminal Cipulir kan dulu kan ada terminal ke P18 kopaja nyampe saya langsung istighfar Alhamdulillah nyampe seharusnya seluruh tahun 2005 word jadi nih posisinya tabir kebuka tabir kebuka posisi icot tadiannya udah sekolah semia ya kan udah terus mau nyari semia lagi iya waktu itu dakar-dakar pas pikiran saya kok semia lagi lah jalan-jalan ke Projus Projus berarti lu deo nih dari semia nih dari semia keluar emang ada yang bunting sih enggak habis banget waktu saya masuk semia itu temen-temen semia semua ya ini nurung kita siap jalan-jalan ya ganti-ganti inilah jangan-jangan dibuka lah ganti-buka tempelinnya poster Terus langsung gimana udah kita keluar keluar dari keluar itu bisa masuk Bang langsung bisa masuk ke mana langsung kelas satu apa langsung kelas dua langsung kelas dua akhirnya masuk apa lalu belum Oh pusat belom belom lagi ke Rawa Mangun grapika Oh grapika-gapika saya udah nyampe terminal Rawa Mangun eh bingung ikan mana ya sekolahnya ya nanya-nanya sama orang-orang situ sama temen juga berdua sama dia juga pasnya waduh ini sekolahnya gede amat ya kan kata saya gimana caranya nih terus saya bikin lagi bikin lagi sekolahnya gede amat gede caranya lu kayak lagi ke GM lu kan mau sekolah Ed nah kejauhan Bang kejauhan kata saya dari perjalanan aja ada hampir dua jam itu naik angkotnya naik angkotnya saya mau patah sapanya patuhnya gede bukannya yang gede lari-larian dulu Bang saya Bang berlarian luar-larian waduh kata saya setiap hari kayak gini larian nih ganti saya kan bikin-mikin lagi masuk situ lalu larian bagaimana ini maksudnya ngomber ini apa sih patahnya gede itu ngomber patahnya dari pramuka mempatahnya mau berhenti enggak mau orang penuh gimana mau berhenti dia udah penuh udah udah kelewat penuh terus lu jadi pikirannya ntar tiap hari lu bakal ngomber terus gitu Aduh makin capek lagi nih gawat nih terus lanjut-lanjut lanjut lebih capek saya mikir lagi berangkat pagi otomatis subuh lah jarak lumayan jarak lumayan bisa-bisa hampir dua jam lah perjalanan-perjalanan belum macet belum macet iya bener macet gila kata saya naik dari inian dari mana sih namanya tuh dari pelbak tuh ada kampungan budut aku sih halte-halte apa pelbak ya pelbak 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 belum macet belum belum penuh belum kalau nggak punya duit BM Tantaranya sekolah sini lah sampai-sampai terakhir itu saya masuk akhirnya STM penerbangan lah dari dari arahan siapa itu dari peliharaan dari orangtua juga sih dari orangtua ya emang kita enggak tahu itu STM penerbangannya kan enggak tahu kita mau enggak tahu itu sejarahnya asal masuk aja kita mau eh dukung orangtua ya udah masuk situ eh enggak tahu ya orangtua kita tahu asal usul sekolah gitu ya kan apa istilahnya masuk eh sistem penerbangan yaitu mereka mekaniklah sama pilot ah harapan orangtua lagi kalau bisa jadi orangtua saya begitu jadi pilot kek jadi mekanik ya oke tapi kesampaian juga jadi pilot cuman pilot aduh kata saya akhirnya saya masuk mos ya terjadilah begitu itu Bang ceritanya kita udah masuk senang ya saya kan wah istilah yang penerbangan kata saya kan idola remaja Cie wanita-wanita ya enggak tahu bener banget Oh bener ya bener dong bener-bener pas terakhir udah selesai mos udah selesai mos kita ditatar nih sama abang kelasnya abang-abang kelas tuh ya kalau menurut saya kalau saya pribadi sih emang sih jahat-jahat sih sebenarnya jahat-jahat tapi jahat-jahat itu buat buat ngedidik lah ya kan oh ngedidik tapi jahat ya ya jahat sih nggak terlalu banget abang-abang jahat-jahat lu bang dijahatin gimana tuh kayak gimana tuh lu di 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 orientasinya kayak gimana tuh wujudah hatinya parah juga sebenarnya ada pengkatan kita ada yang disuruh pusap ya kan suruh makan cabe sebagian ada anak basis lain disuruh berenang itu di apa eh perjun yang masih disitu di taman blok M oh berenang disitu ya sebagian bukannya cetek itu ya cetek apa dalam sih itu cetek itu banget sebenarnya ngapain sebenarnya nguterin dengan muda-mudian makan cabe suruh pusap ada yang di istilahnya main tangan lah ya kan ada yang gamparin puluh digamparin ada yang gamparin juga sebagian merah dong pipi lul gitu apa biru kita lanjutin lagi nih tanya icat nih digamparin dia mah abang jahat-jahat abangnya salam satu darah nih masih lanjut nih ceritanya icat nih balik kali suruh pada ngeduk kopi dulu kali ya ya mungkin jadi jangan-jangan terlalu pada tegang bang ya kita santai-santai disini bahwa sudah ngeduk kopi dulu deh sambil pantengin makasih nih udah nonton ini kita makasih banget ini udah nonton lah kita kalau begini kayak nonton bagaimana nah terus Cot bagaimana itu dalam pikiran saya salah masuk kenapa nggak masuk semain aja kan kata saya kan saya dari sekolah bang belajar sampai pulang lagi sampai tidur kepikiran bang aduh musuh berdoa mulu dong berdoa mulu bang makan aja kaga napsu lagi belajar nih Aduh udah deg-degan duluan kita nih wah anak ono lagi mantek ini gimana ya mau makan sampai memakan kita jadi kenyang bang tapi lo ngikut terus di 69 ya kalau ngikut sih ya ngikut sih bang ikut terus cuman kita dulu kan orang tua kita mau modalin beli motor suruh naik motor lukup malam mulu katanya kan orang tua berangkat pagi subuh pulang malam nggak tajam 9 emang mana aja enggak main-main lagi juga masuk pagi lu pulangnya malem iya orang belum ajang subuh kita udah bangun jalan semangat amat ya habis gimana ya karena ada sebenarnya sih ada dorongan juga sih dari dorongan bangun ya pertama ya bukan kita jendekin abang kelas ya ya abang kelas karena ya kedua ya itu dari anak-anak mana aja tuh suka nungguin nungguin bukan kita membanggakan diri ya kan sekolah di penerbangan bukan bukan karena setiap kita berangkat mau pulang itu jantung udah kayak mau copot Bang enggak copot saya bingung juga ya kan ngeliat mana lagi kita pulang ya kan iya mau copot tapi enggak coba copot jantung sampai orang aja subuh saya udah bangun duluan hebatnya saya bangunin orang subuh ini bangun bangun dari ini dari tidur saya bangun langsung mandi udah rapi-rapi langsung jalan itu jalan bukannya tanpa kita jalan asal nyorong aja itu saya mikir-pikir dulu ini anak nah jalan lu ketemu anak-anak 69 dimana buat bareng tuh apa lu jalan sendiri sampai langsung jenjian dulu waktu saya masih kelas 1 tuh kompak lah anak-anaknya tapi sekarang udah waktu kelas 1 mau naik kelas 2 udah udah pada nyebar itu tahu pada kemana masuk sekolahnya waktu kelas 1 kita kompak angkatan kita semua itu ada janjian janjiannya di titiknya titiknya di gang masjid wih kampungan anak kampung Jawa gang masjid anak kampung Jawa dari situ juga naik ya sengaja kita duluan emang apa kalau dia duluan kalau dia duluan dia rame ntar kita ya rame dia ntar mendingan duluan aja ya kita duluan biar kita rame ya iya kalau kita kadang kita rebutan dulu bang nongkrong ya bang orang Jawa kalau dia rame kita nge-nongkrong dulu biar dia dulu nunggu di sepi nunggu di sepi lah itu pinter berarti tuh Bagaimana caranya biar tetap sekolah selamat lah jaman begitu ya Iya Bang tapi sebenarnya banyak yang jahat gitu banyak yang anak-anak anak-anak sekolahnya yang jahat bang kita gimana ya bingung juga kita nggak ngelawan kita ditindas Wah iya kalau kita ngelawan kita takut sama polisi ya kan saya paling ngedon itu sama polisi nah aja udah berkumandang lagi nih udah masuk waktunya maghrib kita break dulu sholat dulu gue masuk ke penerbangan karena suatu hal gue pengen kenal lalu pada gaul dia sesuatu yang berbeda di tingkatan sekolah menengah ingin cari temen banyak disitu gua mau bisa bikin pesawat aeromodeling gue pengen beda dari kawan-kawan gue yang lain dan gua ingin punya cita-cita SMT penerbangan penerbangan yang bikin tertarik jurusan yang langka dan di sisi lain hampir setiap temen yang gua dengar alasan masuk penerbangan dia pengen ributnya warga gua udah pernah masuk sana dan kedua ya nggak menafik seragamnya keren banget dulu jaman gue salam satu udara masih di sini nih stay tune di ceritanya icot penerbangan negeri anak basis 69 tadi terakhir kita cerita posisinya posisi titik titik kumpul sekolah nih waktu dia berangkat sekolah tapi juga disitu titik kumpulnya anak-anak kampung Jawa untuk berangkat sekolah juga waktu pagi jadi bisa dibilang anak kampungannya anak camp Jawa lah disitu jadi anak-anak banyak anak camp Jawa yang tinggal disitu gitu ya ya terus ceritain kendala lu sekolah dengan posisi yang kayak gitu tapi lu tetap harus bisa sekolah ya mau nggak mau kita harus sekolah Bang kalau sampai kita ditindes Bang anak-anak kampung Jawa itu otomatis kita telat dong akhirnya bagaimana caranya dalam arti ditindes ya kita kalau sandai kita kalah kita nggak masuk sekolah dong telat jadi jatuhnya mau nggak mau kita harus menang itu mikir buat menang itu Bang sampai nggak bisa tidur Bang tapi lu memang menang terus apa emang nggak pernah kalahnya kalah sekali Bang oh sekali sekali bener kan ini trus Torin inter gue dikomplen lagi tapi pernah juga kan judok-udok kan pernah Iya enak nggak mos-mosan jantung kayak mau copot jantung cepet tapi nggak cepet-cepet akhirnya gitu kita selebutan tempat pagi-pagi itu base game mau nggak mau antara kita kalah pemenang kita senang otomatis kalau kita kalah kita ngamak telat sekolah nggak sekolah dong otomatis saya sih waktu sekolah itu buat Madol itu agak meragukan Bang Oh tipis lah ya tipis maksudnya untuk Madol berarti lu giat sekolah get belajar udah nanti ya kita boleh bantu lah ya kan banyak tapi sekolah udah bener-bener nanya tapi kalau disuruh ngulang masih mau sekolah lagi ya ngebenerin yang dulu mau bener-bener juga terus akhirnya tuh kendala yang mesti dihadepin ya posisinya orang pagi-pagi nyarap nasi uduk lu malah begitu pada Oh orang-orang tapi tapi nggak ada ngarekorban lah ya paling korban dari kampung Jawa Oh gitu ada juga ya kita prinsip kita mau nggak mau kita harus menang itu nggak mau kalah gitu kalau kalah ya udah out nggak bisa tembus lagi ke sana soalnya emang cuman satu-satunya di situ buat nunggu bis bisa naik 7171 anak dayak sama anak 74 atri 74 sama dayak kendalanya ketemu Madaya kalau naik 71 iya 71 kita ada beskain juga rebutan sama anak dayak mau nggak mau kita menang juga iya prinsip tapi mereka juga mikir pasti sama harus menang juga terus gimana ya begitu dah dulu gimana caranya paling nggak bisa sekolah begitu ya Nah terus lu sekolah nih di blokam kan sekolahnya ganteng juga tuh lu jurusan apa dulu oh dulu saya mah jurusannya apa banget HP FM power pen we keren canggih ngerti kalau saya disuruh ngulang lagi bisa ngulang waktu deh bakalan kalau bener-bener ya bener-bener ya mungkin mungkin karena adenya sering-sering tawuran nih jadinya posisinya lu kolak konsentrasi terganggu ya bener-bener terus masa-masa lu remaja lah bisa dikatakan STM Bokinan juga kagak ya Bokinan nggak iya karena saya mikir loh pakai seragam ya kan kok cewe kok nggak ada yang nyamperin ya kata saya padahal udah di blokam tuh ya wah udah gagal ya kan pakai seragam kok cewe kok kadang menempel katanya tapi ada juga bang waktu saya balik ingat jaman lu udah pakai taruna tuh ya ada udah 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 pakai taruna ya bangga banget lah kayaknya bangga keren gitu ya sampai sekarang masih disimpen eh nggak lama-lama sama jadi lap juga sih bajunya lalu bagaimana gimana udah dimakan raya gua raku Oh harusnya lebih ngakai tuh seharusnya Bang udah raku udah betulan juga udah bolong-bolong deh kelas nelfon SMS dulu kan SMS belum ada ini ya SMS Bang itu baju gua pakai gua nggak ada baju nih buat di eh gua nggak ada duit nih buat di seragam nih Emang seragam berapa ya lagi tuh dari dari sekolahan berarti kan kayaknya kita beli bahan deh kalau di bahan itu bikin sendiri emblem-emblemnya dari sekolahan kalau nggak salah itu ya karena udah lama dulu sih ya udah lama dulu sih tuh kegiatan apaan aja di sekolah sih saat itu itu tuh ngercing band udah ada tuh jaman belum belum ah apa ya aeromodeling aero aero listrik sama tp apa tuh tptu apa tuh ya AC AC gitu sih Oh sistem pendingin iya pendingin tak tahu darah pernah saya waktu sebelum ada jurusan kan kelas 2 tuh yang yang ngambil jurusan mana aja kebetulan waktu itu listrik takut Bang takut kesetrum bagaimana lu ya orang-orang lagi praktiknya listrik kita dimana ngumpet ngumpet orang anak-anak lagi pada ini listrik kan gua apa megameng listrik kita mau ngumpet Bang orang takut listrik orang kapok kalau pernah kesetrum dulu abang sering sering banget sering lagi lagi bagaimana itu bisa ke posisi lagi di rumah karena kita kan masalah SPL kan ah listrik mah mencolok-colok aja ya kan kebetulan tangan saya basah ketung mau keklojotan apa tangan saya begini keklojotan kan terus pernah lagi itu kabel kupas saya pegang saya pegang turun lagi aduh pokoknya kagak enak dah iya tapi 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 lu akhirnya disitu juga jurusannya Enggak untung enggak Oh kagak karena tahu saya listrik ada listrik ada HP ada pendingin ini nih HP lu milih sistem pendingin Tadudara HP HP itu apionik mekanik apa motor ya dulu mau motor ya motor rangka pesawat terbang mesin lah ya itu tapi bener begitu belajar boleh gimana ya kalau udah dibilang bener sih bener cuman nggak nangkep Bang lalu namanya habis kita kepikiran itu mulu sepulang kita Aduh pengaruh ya ada efeknya bukan efek yang lain-lain nih boti api kelele Aduh ulang lagi nih jam segini lagi yang udah kepikiran aja Bang pokoknya selama dua tahun banget sepulang sepulang dua tahun sampai ketiga tahun itu udah adem lah udah adem mulai adem udah adem kelas-kelas tiga udah biarin anak-anak kelas dua itu yang junior-junior yang jalan kita mah mantau-mantau aja ngeliatin aja udah begitu terus nih di jaman lu ini sempet ada aliansi PKI ya ada itu jadi nih Bukannya Partai Komunis Indonesia PKI nya bisa-bisa di aja waktu sekolah ya namanya masih bocah masih bocah umur belasan tahun ya laguannya begitu lagi masih nyari jati diri itu bikin nih poncol kapal Israel kebetulan itu lagi ulang tahun Israel ini ulang tahun Israel nih gimana tuh lu punya cerita apa itu sampai-sampai sebelum PKI itu saya bikin baju kaos itu kebetulan itu Palu sama Arit kalau nggak salah eh Palu sama Kelewang apa Arit itu ya Pak celurit sama Kelewang lah itu saya ini sadu gitu Oh celurit sama Kelewang itu artinya apa tuh maksudnya ya itu keren aja gitu senjata kita aja itu saya ngomongin aliansinya poncol kapal Israel ntar dah nah ada yang mau lewat dulu nih kita persilahkan bener aja dari belakang naik bang nempelin karter kalau bang pingginin dulu bang karternya ngeri bang saya bang ngeri luka ya kan itu tajem banget dia mau ngurutin mau dia nurut? udah lama taruh banget saya ngambil dompet dulu saya buka tas langsung saya terlihatin bang langsung saya pulangin mistar saya cari cacap walanya kan pakai mistar mati lu nih gua kapal block M nih kan langsung saya cacap gitu ngapain minggin langsung mistar saya gini-gini gua kenewet terus yang lain yang lima apa yang empat lagi temen lu? nggak tahu deh itu udah nggak mikirin itu udah gelap mata ya kan ada di situ Pak ada? kita kan udah gelap mata bang apun ya kan gak tuh aww 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 awww Terima kasih.